Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana binatang diciptakan bermacam-macam Ada yang kaki dua, ada kaki empat, ada tidak apa kaki Ada itu berjalan di muka bunyi Bermacam-macam warnanya Tubuh-tumbuhan juga demikian Coba lihat pisang, coba lihat jeruk, maga dan sebagainya Sama semuanya tapi rasanya beda-beda Coba manusia, alap raya coba lihat itu bermacam-macam kulit warna dan sebagainya Itu pertama Quran menekankan itu Dengan apa yang kita ketahui pengetahuan itu Maka akan mendorong pada manusia itu untuk mengakui wujud Allah Dan akan mengabdikan dirinya kepada Allah Yang kedua, cuci minta lihat itu perhatikan dirimu sendiri Kamu itu tercipta dari apa Kamu tercipta dari apa Dulu bapak dan ibumu masih belum nikah Dimana kamu Masih kecil kamu dalam asuhan yang selalu dipimpin oleh Allah Diperhatikan oleh Allah Sehingga besar begini Kalau kita melihat dalam keadaan kita ini Kiri kita ini Pasti kita akan terdorong ya Allah Kita butuh kepada Allah Kita butuh kepada Allah Paling mudah dihentikan saja Kita mempunyai, memiliki paru-paru Memiliki jantung peredaran darah Tapi tidak ada kemampuan untuk menghentikan jantungmu Bisa menghentikan jantung Leman reng ck rusak Paten anisi jantungu ck pro Bisa kan Tidak ada kemampuan itulah Oleh karena itu Kalau kamu melihat dirimu sendiri ini Maka kamu butuh kepada Allah Dengan demikian akan mengikuti tuntunan Allah itu Itu yang kedua Yang ketiga Coba kamu lihat orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan Allah Apa yang terjadi Dalam kumatin Nabi Noh Diancurkan karena membangkang Tidak mengikuti tuntunan Allah Nabi Hud Begitu diberikan angin yang besar Karena membangkang pada tuntunan Allah Angin 7 hari 8 malam Nabi Nohud soleh Kaum samud itu juga begitu Goyang lindu sampai kebanyakan Dunyoni diri Tidak ada kesombongan Kalau semuanya begitu Coba lihat itu Semua yang diazab oleh Allah itu Karena Semua memang mati Tetapi itu matinya tak enak Matinya diazab dan seperti itu Itu semuanya itu disebabkan Karena mereka itu tidak mau mengikuti tuntunan Allah Ojo ditiru itu Yang keempat adalah Coba lihat Allah memberikan ini Memberikan surga Memberikan marah terakhir Bagi orang yang mengikuti tuntunan Allah Tempatnya itu di surga Nanti-mati Di dunia mendapatkan Kenikmatan ketenangan hidup Kalau tidak mengikuti itu Sengsara di dunia Bingung orang karu-karuan Nanti akhirnya Di akhirat masuk terakhir Itu penekanan-penekanan Supaya manusia itu sadar Nah lanjutkan di ayat ini Inna sesungguhnya kami Anjana menurunkan Alayka kepadamu Alkitab Bayoiku kitab Kitab apa-apa itu Al-Quran Linnasi Linnasi untuk menungso Bilhak dengan membawa kebenaran Ini Sesungguhnya kami Allah menurunkan Kepadamu kitab ini Untuk manusia Dengan membawa kebenaran Ini ganggu menungso itu Supaya dipelajari Jadi kalau kita lihat ayat ini Berarti semua manusia wajib Harus mempelajari Kitab suci Al-Quran Aku Saya turunkan Aku turunkan Al-Quran ini Untuk manusia Semua manusia Jadi diwajibkan Untuk mempelajarinya itu Karena sesungguhnya ini adalah Tuntunan bagi manusia Lalaikon gak gelang Quraniku Gak gelang mengikuti Quran Tindau ke kubumi Ini gusti Allah Setiap lembaga Mesti ada aturan-aturan Kau mbak sekolah Jadi kan melebih sekolah SMA Mesti orang Tak-tak tertibik Eh hari Senin Gaya pote-pote Hari Jumat Apalagi Pramukah Kan begitu Harus pakai topi Harus begini Harus sepatuan Gak oleh Harus sepatuan Kan begitu Itu semua lembaga Semua Aku juga begitu Itu yang pertama Yang kedua Setiap apa yang dikeluarkan Yang perlu dari produk-produk perusahaan ini Mesti ada Aku jenangi Buku panduan ini Pasti Lihat Honda Adakah buku panduan ini Yamaha mobil yang baru-baru akan Kalau buku panduan ini berarti second Bekas Masih ada Apapun juga Adakah tak dipasahkan Ada panduan Semua ada panduannya Nah Allah menciptakan manusia ini Ada kata tertibik Yang didualkan Di dalam kitab suci Al-Quran itu Rusak manusia ini Kalau tidak mau melakukan Kitab suci-nya ini Itu sudah jelas Maka Dan barang siapa yang sesat Maka sesungguhnya dia Semata Maka sesat Buat kerugian dirinya sendiri Kenapa sesat? Karena mereka tidak mau membuka Tidak ada keinginan Untuk mempelajari kitab suci Al-Quran Lalu Jani ada Sengkepingin Seneng kalau kitab suci Al-Quran Hanya diwocoto Ini sebagai mantra Bukan itu sebenarnya Ini dipelajari Supaya mengerti Maksudnya Quran Sehingga Oh ini tajar-caranya Banyak orang Mengatakan Quran itu Akal itu Itu salah Banyak orang Yang punya akal Tidak mengerti Quran Tapi memang Quran masuk akal Itulah maksudnya Bukan akal itu Quran Yang tiga disesankan oleh Allah Karena tidak tahu membuka Tidak tahu mempelajari Sehingga sampai kapan Ya kalau ada itu Orang-orang tiba Moro pinter Orang-orang Mesti ada Tahap demi tahap Yang harus dipelajari Tahu-tahu Moro pinter Coba lihat anak kecil-kecil Aku lebihnya Jadi anakku tak pelajari Loro tambah Loro 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 tambah Loro Loro tambah Loro 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 Tetap pelajari Baka Pak 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 Aduh Ya Allah Susah Itu Akhirnya Bisa Moro Pinter Ya Allah Bahasa Inggris Ngorong Bapak Nikal Asi Belajari Itu karena Terus Begitu Tadak Oh Tidak Loro Tidak Loro Marikoso Marikoso Jadi disesatkan itu karena dia tidak mau menerima itu Dan kamu sekali-kali bukan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap mereka Nah kita ini tidak bertanggung jawab Hanya menyampaikan saja Soal jengan mau menerima dan diamalkan Silahkan urusan masing-masing Nah coba sebelum kamu jengan terima itu Kamu pikir si temenak masuk akal yang disampaikan ini gitu Nah kalau ngajak itu tidak benar-benar Tidak ada wiritan yang sedih Saya ingin menerima itu baru Saya ingin menjelaskan ini Terserah saya tidak bertanggung jawab Saya hanya cuma menyampaikan saja Dan tidak bisa memaksakan jengan untuk bisa melaksanakan Tergantung masing-masing Allah ya Tawafal Anfusatina Mewtihah Allah ya Tawafal Anfusatina Mewtihah Allah mematikan Yata wafat Yata wafat itu wafat Wafat itu apa wafat? Mati Ada yang mengartikan wafat itu menyempurnakan Mau tak? Mau mati Mewtihah berarti matikan Wafat itu diartikan sempurna Wafat sempurna Sempurna amalamu Sempurna kehidupanmu Mari bisa Sempurna Terserah Ini akhirnya pahalannya Ya di sana tempatnya Ini akhirnya dosa Ya di sana tempatnya Begitu Itu Tawafal Anfusatina Mewtihah Jadi Allah mewafatkan Anfus Jiwanya Allah mematikan jiwa orang ketika matinya Dan memegang Allah tilam kamut Di manami Jiwa orang-orang yang belum mati Di waktu tidurnya Maka dia tahan jiwa Orang yang telah Yang telah dia tetapkan kematiannya Dan di melepaskan jiwa Yang lain Sampai waktu yang ditentukan Jadi kok turun Turun itu kodokarum mati Allah memegang buddha Jiwanya ini Nanti dikembalikan lagi Gua turun Ya kalau mati Diambil Tidak dikembalikan Mari Jadi disini ada Jadi yang mati itu perasaan Perasaannya sudah tidak ada Jadi dia Siapa si ambean Tetapi ini sudah tidak berfungsi Tidak punya rasa Tangan sudah tidak bisa apa-apa Pikiran sudah tidak bisa apa-apa Hanya cuma jantung Kemudian paru-paru Tidak Itu tidur Ini sih Dinyatakan di dalam Al-Quran Bahwa Wong turun itu kodok Mati itu kodokarum Mati kodokarum Wong turun Ya Nanti akan dikembalikan lagi Kalau kita ditidur Maka kalau mau tidur itu Bermudulah kamu Sucikan dirimu Sucikan Karena kamu akan Tidak ada Allah akan diambil Itu ditahan Nanti dikembalikan lagi Nah Ada yang ditahan Sampai ketetapan Allah ditahan Orang dikembalikan Oleh karena itu Kita harus Uduh dulu Nah Itu perintah Terserah Jeningan melaksanakan Silahkan Tidak melaksanakan Silahkan Karena kamu akan Berhadapan dengan Allah Yang kedua Jeningan ini Harus berdoa Harus berdoa Ya Apa tu'ân'ikum Bismillah 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 Aku serahkan Ya Allah Kehidupanku Dan matikku Cuma tempatnya Loh Berkicung Tangi Jeningan Bapak Apa du'an'ik Saya Bada Baga Amat Tanah Sakmad ini Mati Alhamdulillah Loh Panderingan Sakmad ini Masih Masih Itu Itu Gak Amau Harus Begitu Itu Kalau Kita Lihat Memang memang itu mati apa tidur tidur itu kan kenikmatan ngantuk itu loh ngantuk-ngantuk itu nikmat ngantuk-ngantuk itu apa? celangkopan-celangkopan itu kenikmat nah itu kenikmatan nggak ngantuk saja itu nikmat apa lagi tidur? nikmat nikmat nggak tidur ya? kalau tidur sama dengan mati dijumparakan ini sama dengan mati berarti masih itu nikmat nikmat nah sekarang ini memang banyak ulama-ulama yang menjelaskan bahwa tidur itu adalah merupakan kenikmatan nah otomatis mati itu kenikmatan cuma lihat dulu walaupun dalam tidur itu bisa nikmat bisa tidak nikmat kalau mimpi dalam tidur itu memang senang kalau melencet dengan Sahrini mungkin begitu ya saat ini bukan saat ini Jakarta saat ini tumpang sini supaya aku nggak ditutup saat ini tumpang nah itu ngelentek-ngelentek masalah Eman ketimbang Eman keliling senang sekali tetapi bisa juga kalau mimpi ini ada satu cerita itu setelah ini bangun tidur menangis itu wah aduh jerit-jerit kenapa mungkin di dalam mimpinya itu mimpinya tidak enak jadi tidak semua begitu itu mati juga begitu oh tidak mati enak, kalau tidak mati tidak enak Coba itu lihat surat Anfal ayat 50 ini. Surat Anfal, Anfal itu 8. Ayat 50. Dan setidaknya kamu mulia, jika malam mereka mencabut nyawa orang-orang yang menarik, sambil mengumpul wajah dan bunuh mereka, dan berkata perasaan lainnya, siksa orang kaya. Ya, apa ibu? Jadi mati, itu masih tidak menang. Masih dulu, itu masih tidak menang. Tapi itu mesti terjadi. Mesti terjadi. Mesti terjadi turu, mesti terjadi mati. Nah, sekarang tinggal terserah kita bagaimana. Kau ingin turu penah, mati penah, ataukah kau ingin turu orang penah, mati orang penah, silahkan. Itu bergantung dari perbuatan. Mulanya, Kau ingin turu orang penah, mati penah, mati, 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 mati. Udah. Wa'ad baruhum dan gegeri. Faduhku anda pelharik. Nah, itu sebagainya apa? Balasan itu. Apa nanti diterapkan? Awal perbalasan itu. Ya itu. Jadi kok bisa juga itu. Inna fi zanika sesungguhnya padanya demikian. Itulah lah yatim. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Likau niyata pakarul bagi kaum yang mau berfikir. Jadi memang kita itu dicontohkan. Itu bahwa kita mati. Ya turu itu. Ulas. Masih mau mati ya. Kaya turu. Amin tafadu min dunillahi sufa'at. Kul awalau kanu la yamliku na say'awwa la ya'binun. Amin tafadu min dunillahi. Bahkan. Ittafadu min dunillahi. Mereka itu mengambil selain Allah. Masih jelas. Masih kaya ono itu loh. Bahkan menungsoi ono mengambil selain Allah. Apa itu? Berhala-berhala. Ya itu. Jadi orang itu kok. Orang itu rupanya memaksakan gendam. Ya itu. Yang ingin merubah fitrohnya. Fitrohnya manusia itu mesti mengakui. Hanya cuma Allah Maha Isra. Tapi dipaksakan dirinya. Untuk menjandingkan. Apa itu? Allah dengan yang lain. Berhala-berhala itu. Itu dia ingin merubah. Fitroh kesucian. Dengan mengambil selain Allah. Sebagai apa? Yang ditaati. Sufaatnya. Dia menyangka bahwa dengan itu. Dia itu mendapatkan safahan. Apa safahatnya? Koneksi. Safahatnya koneksi. Ya itu. Saya itu katakan kepada mereka. Katakan kepada mereka. Awalau kanulah yang ikunasean. Apakah mereka dapat memberikan safahat? Apa? Berhala-berhala. Bisa memberikan safahat? Tumbal-tumbal. Apakah bisa memberikan safahat? Walau kanulah yang ikunasean. Mereka. Meskipun mereka itu tidak memiliki sesuatu pun. Bisakah yang memberikan safahat? Walau yakinun. Dan tidak berakal mereka. Apakah bisa memberikan safahat? Tidak bisa. Siapakah yang memberikan safahat itu? Kul lillahi safahatul jamia. Lahumul usamawati walakumma ilahi turjahu. Katakanlah. Lillah hanya. Lillah Allah. Safahatul jamia. Kepunyaan Allah. Lah safahat itu semuanya. Jadi percumaan. Dengan gait tumbang. Gaya opon. Orang itu tidak bisa apa-apa. Yang memberikan safahat itu. Allah. Semua tidak bisa memberikan safahat. Tentang ada izin daripada Allah. Kul lillahi safahatul jamia. Berarti hanya kepunyaan Allah. Lah safahat itu semuanya. Gaya opon. Nah oleh karena itu. Kalau kamu tidak mengikuti tuntunan Allah. Maka bisakah kamu bisa mendapatkan safahat? Tidak bisa. Safahat itu koneksi. Koneksi. Itu bisa. Kodok karung ini. Dengan ukuran kulus itu nilai 6. Tapi jenengan ini oleh lima setengah. Nah. Itu dilihat. Para guru ini. Saya melihat. Yoko. Ahli usah jadi serga. Ahli usah rajin. Ahli usah begini. Ahli usah begini. Lulus. Begitu. Itulah koneksi safahat. Leng jenengan tidak berhubungan dengan itu. Tidak mungkin mendapatkan safahat. Safahat Rasulullah betul. Memang itu mendapatkan safahat Rasulullah. Tidak. Tapi bagaimana? Kamu harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Kalau orang tahu gergaji. Orang tahu buka Qur'an. Orang tahu mengikuti tuntunan-tuntunan yang diberitahkan oleh Allah. Kok boleh safahat? Hayal. Sahab khaya. Tidak. Jadi safahat itu milik Allah. Diberikan kepada siapa yang selalu mengikuti tuntunan-tuntunannya. Lahu mulkus samawati wa'al summa ilaih turjaun. Lahu keunyaannya punya Allah. Mulkus kerajaan asamawati langit wa'al summa kemudian ilaih turjaun. Kepadanya pulalah yang dikembalikan. Jadi semuanya punya Allah. Jadi masih kan maka kucah oleh sahabatnya Pak Hafid. Wah orang-orang. Gak ada itu. Jadi lejah dengar memang mengikuti tuntunan ini. Diberikan sahabat oleh Allah itu. Lantaran ngaji. Wah. Gitu loh. Jelas ya? Tidak. Tidak salah faham. Dan apabila disebut nama Allah semata. Ini orang musikis. Tidak disebut nama Allah semata. Hanya Allah yang disebut saja. Tanpa menyebut nama Tuhan. Tuhan yang dia percaya itu. Istama'i. 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 Istama'azat. Tidak disebut dongkol. Apa yang saya dengarin. Makalah ini. Kalau disebut nama Allah sada. Tidak menyebut nama yang dia cintai itu. Arti mereka itu dongkol. Kulubu. Arti mereka. Dan antipatilah. Aladina layu'inu nabil'akhnoti. Hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Jadi orang itu tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Jadi kalau tidak disebut. Berhala-berhala. Ini sih dicintai. Tidak disebut. Maka dia itu dongkol. Tapi apabila disebut. Iza'i. Masa'u. A'idhahum. Yastab sirut. Tiba. Kalau tidak. Wa'idhahum. 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 Irolla. Nah itu. Akhirat. Dan apabila. Dan apabila nama-nama sumbahan-sumbahan. Selain Allah itu disebut. Ya ini berhala-berhala mereka itu. Iza'i. A'idhahum. Tiba-tiba mereka bergirang. A'idhahum. Nah ini banyak terjadi. Ini banyak yang kita lihat. Mulai itu. Berdunga. Ini danyam kaki. Danyam sing. Baru. 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 peradukan itu tidak memurnikan itu, tapi kalau hanya menyebut nama Allah itu saja, tanpa menyebut yang lain-lain itu gak senang berongkol itu, bisa my voice on pahndam kayak orang kata pahndam, kayak orang leopo jadi kalau disebut nama itu, dia bilang nanti Sekarang katakanlah Wahai Allah, kamu jelaskan kepada mereka berdoa lah kamu, wahai Allah Fatir, Fatirku mencipta Assamawati, langit Allah mencipta langit yang bumi Alimah goib waszahadah Alimah yang mengetahui Algoib waszahadah dan yang nyata apa yang goib dan apa yang nyata, Allah menyaksikan semuanya Alimah goib Engkau yang memutuskan antara hamba-hambaku tentang apa yang selalu mereka selesai siapakah diantara yang paling benar dan berilah kami petunjuk supaya kami selalu berada di dalam kebenaran Akali orang yang sudah kembali kepada Quran ini selalu berada di dalam kebenaran Walau anna lilladina jolamu ma fil arti jami'a wa mitlahu ma'u lafta taubi lafta taubihi min su'il adabi ya'um al-kiamah wa bagamahum min Allahi malam yang unu yahtasikun walau anna dan sekiranya seandainya lilladina orang-orang yang jolamu tuzadeh ma fil arti mempunyai apa fil arti yang ada mereka yang di bumi ada di bumi jami'a semuanya wa mitlahu ma'u lafta taubi dan apa pula sebanyak itu besertanya ditambah itu lagi min su'il adabi ya'um al-kiamah nesta yang mereka akan menembus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk itu pada hari kiamat fa bagat dan jelas lah lahu bagi mereka min Allah azab Allah lam yakunu lam yakunu yahtasikun yang belum pernah mereka perkirakan itu jadi orang-orang musik orang-orang dolin itu nanti kalau dihadapkan oleh Allah kepada azab itu seandainya mereka itu mempunyai kekayaan semua bumi ini dan ditambah lagi bumi yang lain ditambah lagi tapi itu gak walo menggunakan kata walo tidak mungkin jadi apapun yang miliki itu akan digenebus supaya ada ikorati azab memang sampai saat ini lah sampai sekarang di dunia itu orang-orang yang dolin itu yang senengah ini kan duitnya yang dicocok gampang yang penting ada duitnya jadi duitnya semua kena dituku pengadilan bisa dibeli polisi bisa dibeli padahal tidak semua akan berkuasa dengan keuangan mereka ya memang kita itu butuh semua adalah butuh uang tapi bukan uang segaranya bisa juga uang tidak akan berguna dan itu berapa ada yang ada di beromong ati emi miliakan kentean duit itu koreso ada yang ada di ati emi ketap ketip si comangan segompok itu lah itu lah yang bisa saya sampaikan pagi ini insya Allah besok bagi kita lanjutkan mungkin ada yang perlu tanya masalah mati itu tidur seperti tidur kalau mati sudah nanti hidup tidur masih ada tapi perasaannya sudah tidak ada kalau tidak butuh ya karena nilai-nilai karena haram butuh ya dan itu juga ketika masih ada tapi bimbinya karena-karena tidak butuh itu tidak enak butuh itu tidak enak tidak butuhnya tapi butuhnya ada rasa takut takut makanya begini kenapa sih kalau ada di perintahkan oleh Rasulullah kalau mau tidur itu sikat gigi dulu kalau begitu tahu ya sikat gigi setelah sikat gigi itu udh nah setelah udh tidur tidur berdoa miring kemana itu aduh karena mereka karena berdoa kebiasanya baca Kulhamah Al-Fahaf Falaq Binas kenapa begitu supaya dijauhkan dari gangguan setan Kulhah Al-Fahaf dengan art ini di lihat dan diri Falaq Binas Memang itu dijauhkan Minta pertolongan supaya dijauhkan Dari gangguan setan-setan Baik dari luar maupun dari dalam Setelah itu berdoa Bismillahirrahmanirrahim Serahkanlah kehidupanmu Nyawamu dan matimu diserahkan kepada Allah Nah disanalah nanti Insya Allah akan mendapatkan Mendapatkan pertolongan Allah Kenapa kau diberantakan begitu Karena kamu akan menghadap Allah itu Nyawamu atau penamanya Diwamu akan dipegang oleh Allah Nanti dikembalikan lagi Dipegang lagi Bagaimana megangnya dengan Karena tidak itu dengan ilmu Allah Jadi hilang Mulai kadang-kadang Kalau kamu masih tidur Nah itu satu Yang kedua kadang-kadang Kalau suki tenang Enggak padahal suki tambah Kayak satu Kayak satu Yang hotel yang berbintang itu Bisa turun Malah yang enak itu Kadang-kadang becaan Yang mancal itu Itu turunnya Negeri Kadang-kadang kita Kenapa jadikan Bisa turunnya enak Padahal saya tidur di hotel Tidak bisa tidur Yang kepingin jadikan turunnya enak Becao Becao Karena tidak ada pemikiran macam-macam Hanya cuma itu Apalagi orang becaan ini Yang bertakwa Jadi itulah Apakah disunakan oleh Rasulullah Supaya dianjurkan oleh Rasulullah Supaya berbintu Nah setelah bangun itu Kembali berdoa Alhamdulillah 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 Nah orang mati juga begitu Itu supaya tidur Jadi intinya Bahwa apabila mereka itu Mereka itu Supaya bisa enak Ditidur Supaya bisa Enak mati Maka Lakukanlah Apa yang dituturkan oleh Rasulullah Tidur Karena anak-anak Mesti minyak dulu Yang ini dulu Karena itu Nafas kok Singkoy Gak doa Gak doa Yang ini Kamu du Kamu du Oh Iya Itu Betis Selalu setan Selalu Ya Memang Setan itu Setan itu Setan Kalian kita harus Sungguh-sungguh lain Supaya Dijakar Nah kalau memang Mimpi Mimpi itu memang Ada merupakan Ada ilham Dari Allah Mimpi Lewat mimpi Juga bisa juga Mimpi itu adalah Dari setan Mimpi itu ada Tiga Pertama Mimpi dari Allah Jadi mimpi yang Allah harus Bagaimana Kau bisa mengatakan Bahwa itu Mimpi dari Allah Yang baik-baik Adalah Allah Lekolnya Dicokok Kulok Itu adalah setan Itu tidak baik Maka kalau bangun Baca apa Itu Yang kedua Bisa juga Mimpi itu disebabkan Kata itu dari Dari Allah Dari setan Bisa juga Mimpi itu disebabkan Karena Dalamnya Angan-angan Nikmah Apa Dalamnya Angan-angan Sampai terkawa Mimpi ini Apa ya Keinginannya Yang menggepu-gepu Ini terkawa Mimpi Ketiga Keempat Mimpi itu bisa jadi Disebabkan Karena keberadaan Situasi dirinya Kau yang Dengan Umpam-mahani Ngempet Kepin pipis Ngempet Tadi Kau mali tidur Nah Mimpi jadi Mimpi ngopol Itu bisa terjadi Tempat tidur ini Diversikan dulu Diyakinkan Tidak ada binatang Tersitoto Singapik Baru tidur Nah Sepuduh Dan Asya Allah Bagus Jadi Ada lagi Ada lagi Mau tanya Di sini Yang tidur Yang banyak Dikmatikan Yang Tapi Ada yang pernah tidur Terus mati Ya Sudah Masanya Sudah ditahan Oh Ini Sepanyai Jadi Mari tidur Terus Dikembalikan Masanya Masanya Antik Jadi Dikembalikan 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 Jadi Dikembalikan Dikembalikan Tamat Tamat Triwayatnya Dikembalikan Langsung Ditalung Di mana Barzah Barzah Dikembalikan Jasad Itu Sempurna Jasad Di sempurna Nenang Balik Nenang Lemai Marino Roknya Dital Dikembalikan Barzah Nah Itu Jelas nih Jika lagi Ya Kan Kata Setelah apa itu Setelah ke Toilet Ke apa Setelah Bahaya cesat Bahaya kecil Uduh Memang Saya pikir Ini bukan sekali Apalagi tadi Yang bicara Yang ketipa Tidur 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 Dari setan Berarti memang Ya benar sekali Kita tidur Harus duduk dulu Memang itu Berarti itu Istilahnya kita pulang Itu kayak Harus disucikan Ya Karena menurut Allah Ya Itu yang tidak berarti Itu Kalau kita Tidur Tidur Bahkan Itu Nah Itu Apa itu Wajib Tidur Teruskan Tidur Sebenarnya Apa itu Ya Tidur 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 Dari Kalau tidur Tidur Belum Tidur Bila Tidur Tidur Dan Tidur 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 Duduk Jika Tidur Jumat Tidur 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 Lagi hilangnya akhir, bisa jadi kekuarannya nggak terosok. Tapi kalau begini nggak, coba prateknobisa nggak dengan begini. Nggak bisa. Nah itu masih nggak ada apa-apa. Jadi tidur yang demikian itu tidak kekuar angin. Jadi tidur hanya cuma sel, sel. Kan begitu, kan nggak enak kalau bodo itu kata-kata. Tidak. Tadi di Joko, dibalik. Di Joko, dibalik. Nggak boleh. Nanti aku kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Jadi apa yang mau di du'atan, tidur. Berarti lebih aman, lebih aman. Memang di anjurkan oleh Rasulullah, di anjurkan oleh agama, supaya sebelum tidur itu wudhu. Jadi kita ini biasakan kita selalu wudhu. Makanya saya ditanya, apakah orang Muhammadiyah itu kalau baca Qur'an tidak wudhu? Tidak baca Qur'an wudhu. Itu membiasakan kita wudhu. Selalu keberadaan suci. Saat itu ciptakan kamu dalam keadaan suci. Nah itu. Nanti kalau mau tidur begitu, masuk gosok ciki. Itu biasakan, Pak, gosok ciki. Mulai ciri, kalau sudah salah kita diadari-adari sekolah. Tapi harus gede-gede lo, dendeng. Mulai ini ngakasin gojolnya orang gelem campur karusin lana itu gara-gara mungkin begitu. Bapak bebasin, lihatlah, ngejat dulu waktu pak campur. Sikati dulu. Ya kan begitu. Apa yang mampu? Apa yang mampu? Mampu asbat. Aduh. Itu biasakan. Biasakan. Insya Allah kalau kamu biasakan makannya tidak. Apa yang sama? Tunggu berantai ke-prodenta? Kotoh, kututu. Masih kaki curuk, masih enak. Toilet. Pasti itu ya. Kau buang air kecil, dan sebagainya. Terus barulah kamu gosok ciki. Kudut. Itu sudah biasakan. Itulah ajaran-ajaran Quran itu demikian. Cuma mau dendeng Biasakanlah begitu Ayo kita biasakan Nah ini kalau saya ditanya Apakah orang Muhammad Diyakur pegang Quran Tidak ada kuduh Orang pegang Quran kuduh terus Itu maka dia Kau pegang Quran kuduh terus Apalagi kalau Apalagi habis hubungan Parang itu mandi Itu segera Jangan ditunda-tunda Selesai Buka cember Selesai Langsung nanti Terus kuduh tidur Itu biasakan Jadi Nanti akan dimuliakan Orang Muhammad Diyakur Ikutilah tundunan Hampir semua Kalau jam abita itu Kalau jam 2 malam itu sudah biasa Mandi ya kan Biasa mandi Bangun tidur Mandi kan tundunannya Arak kiri-kiri Bangun tidur Terus Tidak lupa Habis mati Itu Itu dijalankan Itu pasti Jadi baru tidur Mandi Semua Asalnya juga begitu Dan terus bagaimana caranya Asbingin Maafin Yotara ini aku teg dikawi Loh 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 Sofer 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 Kodok banyu Kodok banyu Gak misalnya Kodok banyu Sofer itu Kurang itu Buat sendiri bisa Buat sendiri lo bisa Itu di Anud jenis ini Itu biasakan Itu jadi Kelihatan fresh Kelihatan bagus Ya kamu niatnya abduz Walaupun tidak hubungan apa Dengan istri Niat abduz kita Memenuhi perintah Allah Supaya diciptai Allah Ya Allah Kulomah gini Supaya pandeningan cintai Karena kodok Allah Itu sangat senang Dengan orang-orang yang bersih Sengkoprosi Orang Disemengi Sengkoprosi Nah inilah Tuntunan itu Yang punya Orang Islam Tetapi Kebanyakan Orang Islam Tidak Orang Sengkoprosi 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 Supaya dicintai Allah Kita berupaya Supaya aku ini Dicintai oleh Allah Jelas ni Nah Kalau sudah jelas Mari kita landakan Sekarang Ayat ke 48 Ayo Jadi Al-Fati Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati